Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarvanjaitan menyarankan agar Genos bisa digunakan di semua publik area yang ada di Indonesia. Dan ada pun Luhut mengatakan alat Genos ini telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Menurut Luhut, kelebihan dari alat ini antara lain bisa mendeteksi lebih cepat dari alat deteksi lainnya. Selain itu harga pengetesan pun relatif lebih murah dengan akurasi di atas 90%. Luhut juga menyarankan agar plastik yang digunakan pada alat ini dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang agar lebih lama lingkungan. Alat tersebut nantinya akan digunakan di semua area publik seperti hotel, mal, dan lingkungan masyarakat. Kita akan mendorong semua publik area juga memakai ini karena ini sudah dirilis oleh, diendorse oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization. Jadi saya pikir kita harus bangga buat Indonesia dan sekali lagi akurasinya ini di atas 90% dan akan makin akurat sejalan dengan jumlah banyak yang dites karena mesinnya akan makin pintar.